Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kehidupan teknisi newbie Yang pastinya selalu berkreasi serba-serbi Apapun itu bosku Oke di tangan saya ada handphone Asus Venopad 7 Asus Venopad 7 Ini sejenis tablet Tab Oke Asus Venopad 7 coin Yang kasusnya seperti yang teman-teman lihat di video ini Androidnya OS Androidnya crash Dan ada tulisan sayangnya proses Android Proses core telah terhenti Jadi ini sangat mengganggu sekali ya Terus muncul terus muncul Oke bosku bisa di Oke bisa dilihat ya Ini terus muncul dan terus muncul bosku ya Ya muncul lagi Terus seperti itu bosku dan ini sangat mengganggu ya D Ini sama puka Ko Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa terus dan terus muncul bosku ya dan ini handphonenya sangat-sangat males untuk dipakai ya dikarenakan ya banyak notifikasi error seperti ini ya terus muncul dan terus muncul ya OS Androidnya crash terhenti dan terhenti terus Oke kita pakai cara dengan tahap yang pertama dulu ya caranya gampang sekali Oke sebelum di flashing sebelum diganti MMC kita coba dulu cara yang pertama iya bosku dilanjut kembali disini dengan cara yang pertama dulu yaitu hard reset ya muncul lagi errornya muncul lagi errornya muncul lagi errornya dan disini dikarenakan versi Androidnya versi Android 5 ya versi Android 5 ini tidak akan terkunci akun Google ya bosku ya di sini sangat safety banget Oke Bang muncul itu ketuk-ketuk nomor bentukan untuk masuk ke opsi pengembang ya siapa tahu aja ada buka kunci UM atau UM unlocking nya Oke dan setelah dicek tidak ada bosku ya dikarenakan ini versi Androidnya versi Android 5 dan ini errornya sangat mengganggu sekali ya terus muncul dan terus muncul Oke langsung aja kita eksekusi ya buat cadangan dan setel ulang dan disini pemulihan otomatisnya di non aktifkan yang dimatiin untuk mencadangkan mencadangkan matiin semua ya Oke kembali ke setelan pabrik dan disini akun Google nya sangat banyak sekali Oke bosku atur setel pabrik Oke dan untuk polanya saya udah dikasih tahu ya Oke di sensor ternyata bosku Oke disini masukin yang tertera di handphone ini ya dan ini pastinya berbeda-beda ya untuk menghadiri set apa itu capca ya capca ya Oke disini dalam proses booting ditunggu aja disini kurang lebih 10 menitan ya kalau misalkan baterainya kurang dibantu aja dengan charging selamat menikmati selamat menikmati oke bosku di langit kembali sudah masuk ke welcome to the jungle disini selamat datang kita pilih bahasa Indonesia metode input kita pilih Indonesia dan tulisan tangan Indonesia sambungan internet kita pilih ya jaringan data dan Wi-Fi kita coba dulu ya Oke dan untuk Wi-Fi bisa dimatiin otomatis tidak akan terkunci tidak akan terkunci akun Google ya di sini kita next 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 dan next ya untuk nama dan sebagainya jangan dulu deh ya soalnya ini punya user ya oke next lagi layanan Google next lagi oke daftarkan produk asus bla 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 lewati aja 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 ya kalau misalkan udah diinsert sim card ini otomatis waktunya waktunya menyesuaikan oke transfer data dan blablabla lewati aja aja nih ya lewati transfer data next disinilah enaknya disinilah enaknya kalau misalkan handphone nya versi 5 ya versi 5.0 tidak akan terkunci FRP bosku ya datang jempol Alhamdulillah ya mantul ya mantap betul cuan cuan abis dan setelah masuk ke menu tidak ada notifikasi error-error kembali ya notifikasi error nya sudah hilang Wow mantap bosku ya amazing nih dengan hard reset aja sudah beres sudah dan 100% coba di cek cek ya dan di mainin-mainin dulu tabletnya siapa tahu lama-kelamaan ada error kembali oke bisa dilihat sama teman-teman ini handphone asus venovet 7 nomor modelnya coin K01n versi Androidnya 5 5 sangat-sangat low-end kita basis dan sebagainya ada otomatis ya jaringan pasti ada bosku ya bisa dilihat sama teman-teman disana versi Androidnya 5.0 waduh rendah sekali ya dan ini sangat recent kalau misalkan hilang nih handphone ini ya mau di hard reset mau di apa-apain tidak akan terkunci apapun ya Oke bosku sudah dicek-cek dan Alhamdulillah berhasil coret nota juga ya masalah error mengerror ya masalah error untuk yang handphone asus ini gampang sekali ya tanpa perlu flashing ya oke dan disini lumayan besar untuk RAM ya untuk RAM nya sangat besar sekali disini kalau di jumlah-jumlah ini 2 GB ya RAM nya 2 GB ya bebasnya aja free nya sampai 1,1 GB Oke bosku sangat mantap sekali ya kalau misalkan sudah di hadir set untuk RAM nya kinerja untuk RAM nya tidak terkuras ya dikarenakan sedikit aplikasinya ya bosku Oke apalagi nih Bang Nub mau ngecek apalagi disini Bang Nub ngecek email dan email nya aman ya kalau untuk hard reset seperti ini atau cadangkan atau apa ya bukan ya kembali ke pengaturan pabrik ya untuk email biasanya aman bosku ya Oke bosku see you next video salam teknisi newbie jangan lupa subscribe sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax